Yang pertama itu safari di Afrika. Bersafari di Afrika artinya bertualang ke pedalaman Afrika untuk menyaksikan binatang-binatang liar di habitat aslinya. Jadi beda dengan taman safari di Cisarua. Biasanya menggunakan mobil off-road terbuka supaya kita lebih mudah motret. Nah, di area safari ini berburu dilarang. Ada 11 negara Afrika yang punya fasilitas safari. Dengan total safari lebih dari 150. Ini di Kenya tadi ya. Salah satu safari yang terpopuler di sana itu namanya Masai Mara. 5-6 jam naik mobil dari Nairobi, ibu kota Kenya. Kita bisa lihat di sana banyak banget jenis binatang dan beberapa itu hanya hidup di daerah tersebut. Seperti ini, Oryx. Sejenis rusa yang badannya besar. Dan juga topi, ini juga sejenis rusa. Nah, bedanya dengan di kebun binatang. Di sana kita bisa lihat binatang-binatang dalam kawanan. Apa sekeluarga, CRT atau CRW. Termasuk anak-anaknya yang suka bikin gemas. Kalau mendadak kita lihat rusa atau zebra kabur, itu artinya itu ada pemangsa. Biasanya cita kayak gini atau singa. Nah ini, ini seekor burung unta jantan yang lagi merayu dua betina. Yang ini... Maksudnya apa, Gep? Ada nggak ya di Fortuga yang kayak gitu ya? Satu jantan merayu dua betina. Ini cita yang lagi breakfast. Terus kalau yang ini, ini sepasang singa yang baru selesai kawin. Tapi si jantannya langsung bye-bye, coba. Dasar ya. Di masa yang marah itu ada atraksi utama yang dicari pengunjung, yang namanya migrasi. Migrasi itu penyeberangan sungai secara massal oleh hewan-hewan sejenis rusa yang disebut wildebeest. Biasanya di musim kering Juni-Juni sampai Agustus. Awalnya wildebeest ini bermigrasi dari safari di Serengeti, Tanzania, yang berbatasan dengan masa yang marah Kenya. Setiap tahun tuh bisa sampai dua juta wildebeest yang bermigrasi mencari rumput segar. Nah wildebeest ini kalau kita lihat ya, seperti kloningan kerbau, tanduknya ya. kuda, lihat mukanya, dan kambing, lihat tuh janggutnya. Nah di gambar ini yang terlihat hitam, itu kawanan wildebeest yang sudah memadati tepi sungai marah, dan mobil-mobil safari yang udah nunggu, kapan nih si kawanan hewan ini akan nyebrang. Tapi nggak ada yang tahu ya kapan mereka memutuskan nyebrang. Kami ada ketemu satu orang yang bilang bahwa dia udah tiga hari berturut-turut, dateng, tapi migrasinya nggak juga terjadi. Kasian ya. Nah kami beruntung karena dua hari berturut-turut bisa menyaksikan penyebrangan. Heboh banget deh pokoknya. Ini foto-foto nggak bisa menggabarkan gegap gimpitanya proses itu. Jadi wildebeest dan zebra, termasuk anak-anaknya, menyebrang sambil berlari, karena mereka takut di mangsa buaya yang sudah banyak menunggu. Kegiatan ini berlangsung bisa setengah jam atau lebih. Sampai di seberang sungai mereka masih harus manjat, naik ke tebling yang curam. Saya nggak bisa kasih lihat fotonya ya. Maksudnya videonya. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cari videonya di YouTube. Banyak tuh. Sering disebut The Great Migration. Pengalaman istimewa lain di Maesemara adalah naik balon udara pada waktu matahari baru muncul. Jadi kita bisa lihat ya binatang-binatang yang keluar, baru keluar untuk cari makan. Nah untuk ke Maesemara, kita terbang ke Nairobi, ibu kota Kenya. Dari situ biasanya dijemput oleh camp atau hotel di mana kita akan tinggal. atau kalau kita pakai travel agent, ya dijemput oleh travel agent-nya. Kemudian nanti kita lakukan ekspedisi keliling-keliling yang populer dengan sebutan game drive. Itu ya tentang safari di Afrika.